Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Youtube Idapar. Buat teman-teman yang udah subscribe, makasih banyak ya udah nontonin video-video aku. Dan buat teman-teman yang baru gabung, perkenalkan nama aku Ida. Dan jangan lupa nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notifikasi kalau aku upload video baru. Dan disini aku membahas seputar jualan online dan rekomendasi toko yang harganya super murah dan pastinya bisa untuk dijual lagi. Oke teman-teman, jadi di video hari ini aku mau share mengenai aplikasi-aplikasi penghasil uang di tahun 2021. Buat teman-teman yang pengen tau, langsung aja simak video berikut ini. Oke teman-teman, jadi ini di tahun 2021 ini banyak banget sih sebenernya aplikasi-aplikasi penghasil uang. Tapi aku bakalan share beberapa aplikasi yang memang menghasilkan uangnya itu lumayan gitu. Nah, daripada teman-teman yang rebahan gitu ya, tapi pengen menghasilkan uang, ini boleh banget dicoba ya. Karena memang ini tuh bener-bener menghasilin uang gitu. Nah, aplikasi yang pertama adalah Youtube. Nah, aplikasi yang pertama ini adalah Youtube dan memang aku juga udah ngerasain dari Youtube dapet duit gitu ya. Jadi memang aplikasi ini adalah aplikasi penghasil uang yang nominalnya itu lumayan. Apalagi kalau misalkan buat teman-teman yang subscribernya udah banyak banget, itu pasti lumayan juga gitu duitnya yang didapet. Nah, cuman memang Youtube ini harus penuh kesabaran dan juga penuh kekonsistenan. Karena kenapa? Karena ada syaratnya kalau misalkan kalian mau bergabung dengan Youtube, itu tuh kayak ada semacam syarat dari Youtube harus berapa jam tayang, harus berapa subscriber gitu teman-teman. Tapi yang penting kalau misalkan kalian konsisten, itu pasti dapet hasilnya juga gitu. Itu untuk penghasil uang yang pertama. Kemudian aplikasi yang kedua yaitu adalah Shopee atau misalkan Shopee Affiliate Program. Jadi di Shopee itu sekarang udah ada program Shopee Affiliate di mana teman-teman bisa mendapatkan komisi. Kalau misalkan kalian nge-share produk dan produknya itu ada yang beli gitu. Nah, kalian itu kayak semacam dapet komisi dan misalkan dapet tambahan lain gitu. Nah, untuk teman-teman nih caranya gabung Shopee Affiliate itu aku udah ada di video yang sebelumnya. Jadi kalian bisa cek aja. Aku juga udah dapet di Shopee Affiliate. Kalian bisa cek juga. Karena di sana ada kodenya gitu teman-teman dan ada tutorialnya juga. Dan Shopee Affiliate ini lumayan juga penghasilannya. Buat teman-teman yang rajin banget gitu kayak nge-share-nya share produk. Dan kemudian banyak yang beli dari Shopee Affiliate tersebut. Dan banyak yang beli maksudnya dari link yang kita share itu pasti komisinya juga lumayan banyak teman-teman. Jadi itu adalah aplikasi yang kedua yang penghasil uang. Kemudian aplikasi yang ketiga adalah Instagram. Nah, buat teman-teman nih yang Instagram-nya tuh cakep banget gitu. Maksudnya kayak misalkan feed-feednya oke-oke banget. Pasti kalau misalkan oke-oke tuh biasanya banyak yang endorse. Kayak misalkan oh ini tuh kayaknya banyak pengikutnya nih. Atau misalkan feednya cakep-cakep dan banyak dilihat orang gitu. Biasanya aplikasi Instagram ini juga bisa menghasilkan uang. Kalau misalkan kita lebih kreatif aja mendesain Instagram kita supaya ada yang endorse. Dan itu bisa menghasilkan uang dari Instagram gitu teman-teman. Untuk aplikasi yang ketiga itu adalah Instagram-nya. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi yang keempat. Nah, aplikasi yang keempat adalah Stokopedia. Nah, kalau misalkan aplikasi yang keempat ini, ini sih sebenarnya kayak semacam nge-dropship aja teman-teman. Jadi nge-dropship juga bisa di-shopin di Tokped juga sih ya. Cuman kalau menurut aku, aplikasi Tokopedia juga bisa dibilang aplikasi yang bisa menghasilkan uang. Karena semakin banyak barang-barang yang kita dropship dari Tokopedia, itu juga bisa lumayan untuk tabungan kita teman-teman. Jadi ini buat teman-teman yang pengen nge-dropship itu sebenarnya pilihannya bukan Tokopedia doang. Ada Shopee, ada Blibli, ada Lazada, dan lain-lain. Itu bebas untuk marketplace apa aja yang bakalan kalian pake. Atau misalkan aplikasi mana aja yang akan kalian pake untuk nge-dropship gitu teman-teman. Oke semuanya, jadi tadi adalah video yang aku share mengenai aplikasi penghasil uang. Daripada teman-teman cuma rebahan doang gitu ya. Lumayan kalau misalkan kalian punya aplikasi ini bisa menghasilkan uang dengan sendirinya gitu. Nah buat teman-teman yang udah subscribe, makasih banyak. Dan jangan lupa juga share video aku, komen, dan like. Dan see you on my next video. Bye-bye.